Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat sekalian saya sedang berada di lapangan tanah Galian kurang lebih 2 bulan yang lalu dan tanah ini kita coba untuk olah sehingga bisa menghasilkan produktivitas apalagi di tengah-tengah situasi pandemi yang seperti ini tentunya adalah kita sebagai masyarakat, rakyat bangsa Indonesia terutama para santri harus tetap eksis melakukan kreativitas dan terus meningkatkan determinasi kita agar kita mampu bertahan di situasi apapun dan hasilnya sangat luar biasa ini kita dapat menyaksikan tanaman semangka yang ditanam di minggu kedua setelah lebaran di minggu pertama setelah lebaran ini Alhamdulillah sudah menunjukkan hasilnya, atas idin Allah tanah urugan ini tanah galian ini yang tadinya sudah kehilangan unsur hara dan kegemburannya begitu kita olah dengan kreativitas pupuk organik salah satunya adalah JST jamu sehat tanaman tanaman semangka kita sudah memperlihatkan hasil yang maksimal insya Allah dan kalau ini terus dilakukan oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia sesulit apapun sesulit apapun apa hebat apa seheboh apapun kasus pandemi yang menimpa kita tentu apabila terus melakukan kreativitas maka tanah kita anugerah Allah SWT akan tetap menghasilkan produktivitas untuk bekal kita beribadah kepada Allah SWT santri tani tani mandiri kreativitas santri digabungkan dengan determinasi yang tinggi insya Allah produktivitas hidup kita akan lebih mumpuni lebih abdol tentunya mari kita saksikan bagaimana sehat dan suburnya tanaman ini nah ini luar biasa kan semangka sudah mulai menampakkan hasil dan kita lihat ke pohon yang lain nah ini coba dilihat ini di zoom nah itu kan nah ada lagi ini nah melihat subhanallah kan tuh sudah melihat ini semangka mari kita lihat pohon yang lain yaitu pohon ini ini adalah walu walu atau labu dan kita akan melihat juga pohon ini apa pohon pertanaman ini tomat ini tomat nah ini tomat juga kita tanam di dalam alur tanah yang sudah kita bentuk dan ini tidak menggunakan pupuk korea kita akan mencoba petani Indonesia ini mandiri tanpa ketergantungan dengan para kapitalis yang memproduksi pupuk-pupuk kimiawi yang justru-justru menghilangkan nilai kesuburan tanah dan kita kembali ke alam kita kembali ke pupuk organik kita hijrah ke pupuk JST jamu sehat dan subhanallah atas idin Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana arahannya tanah yang baik akan keluar hasilnya sesuai dengan idin Allah subhanahu wa ta'ala demikian dari pusat tani mandiri santri anharuludu demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh